Halo guys, balik lagi di channel gue, Pesmov Oke guys, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya Jangan lupa kalian subscribe dulu, like dulu dan follow instagram Pesmov Indonesia ada di deskripsi guys Oke guys, disini kita sudah berada di situsnya Pesmaster ya guys ya Dan ini ada yang lagi populer banget ya guys ya Siapa lagi kalau bukan ikonik momennya Adriano ya guys ya Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Adriano ini adalah ikonik momennya dari Inter Milan ya guys ya Waktu di Pes 2020 Dan kenapa di Pes 2021 ini dia jadi populer atau jadi trending ya guys ya Padahal dia ini sudah dihapuskan ketika awal perilisan Pes 2021 ya guys ya Nah, kenapa? Karena memang di Pekan ini atau di Kamis Pekan ini ada ikonik momen Inter Milan ya guys ya Namun, nah kabarnya disini guys, di Pesmaster ini sudah tersedia ya guys ya Untuk ikonik-ikonik momen Inter Milan yang memang bakal muncul di hari Kamis atau di tanggal 4 Februari ya guys ya Yang salah satunya itu ada Lothar Matheus tadi dan jika memang lebih lengkapnya kita cek di sekuatnya Inter aja ya guys ya Nah, disini memang tersedia 3 ikonik momen baru ya guys ya Ada Lothar Matheus, Luis Pigo dan juga Jamor Hano ya guys ya Dan ini memang diluar ekspektasi para user ya guys ya Yang mengharapkan memang Adriano ya guys ya kebanyakan ya Tapi disini adanya Lothar Matheus jadi memang kemungkinan besar ya guys ya Pemain-pemain ikonik momen inilah yang bakal muncul di hari Kamis nanti ya guys ya Dan disini ada Luis Pigo dengan 95 untuk max ratingnya dan 97 untuk di klub bossnya ya guys ya Lalu juga ada Jamor Hano ya guys ya Ini adalah legenda atau pemain legend yang berkebangsaan Cili ya guys ya Disini dia hanya punya 94 untuk max ratingnya aja ya guys ya Dan di klub boss pun dia hanya 96 ya guys ya Dan ini adalah max rating terendah dari ketiga ikonik momen Inter yang besar kemungkinannya Memang bakal muncul di hari Kamis tanggal 4 Februari ya guys ya Jadi sekali lagi gue infokan bahwa di hari Kamis ada ikonik momen Inter Milan Atau lebih tepatnya di tanggal 4 Februari Dan untuk para pemain-pemainnya yaitu ada Lothar Matheus, Luis Pigo dan Jamor Hano ya guys ya Nah selain info ikonik momen ini juga gue mau sampaikan yaitu adalah info update game page di Playstore ya guys ya Pada hari Kamis juga ya guys ya di tanggal 4 Februari guys Jadi game page ini bakal update dari versi 5.1 ke versi 5.2 ya guys ya Nah untuk apa aja yang bakal di update atau diperbarui di update kali ini Nah ini salah satunya yaitu adalah update real face ya guys ya Atau lebih tepatnya ini pemain-pemain yang memang gak punya muka ini jadi punya muka gitu ya guys ya Nah ini banyak banget ya guys ya Nah ini contohnya mungkin ini L Arabi ya guys ya Nah ini di versi 5.1 ini dia belum real face ya guys ya Ini face-nya no ya guys ya Ini berarti dia belum real face ya guys ya Nah di update tanggal 4 Februari nanti Ini beberapa pemain yang memang belum punya muka ya guys ya Jadi punya muka gitu ya guys ya Ini memang masih banyak banget ya guys ya Pemain-pemain yang belum punya muka ini seperti Aguilar ya guys ya Ini pemain-pemain yang memang cukup bagus ya guys ya Tapi sayang banget nih kalau memang gak punya muka ya guys ya Jadi seperti gak enak gitu kalau gue sih mainkannya ya guys ya Nah selain itu juga bakal ada update rating di beberapa pemain ya guys ya Misalkan contoh yang tadinya di silver ball terus naik jadi ke gold ball gitu ya guys ya Mungkin bukan tidak mungkin jika memang Ibrahimovic kembali ke black ball lagi ya guys ya Karena memang performa dia di musim ini memang bagus ya guys ya Jadi beberapa pemain di update Februari atau di tanggal 4 Februari itu Bakal ada perubahan ratingnya ya guys ya Ada yang naik dan juga ada yang turun ya guys ya Dan ada juga update untuk transfer pemain di paru musim ini ya guys ya Mungkin contohnya Ojan Kabak ya guys ya Ojan Kabak yang di versi 5.1 ini masih berseragam salke Nah di versi 5.2 nanti dia bakal pindah klub ya guys ya Yaitu ke Liverpool ya guys ya Yang memang baru aja dia selesaikan proses peminjamannya ke Liverpool ya guys ya Dari salke ya guys ya Nah jadi update transfer dari beberapa pemain ini bakal tersedia Di update tanggal 4 Februari ya guys ya Dan juga ada lagi ya guys ya Ada yang baru lagi yaitu paket sekuat guys Ini paket sekuat ini seperti di PES 2020 lalu ya guys ya Jadi buat yang sudah pernah membelinya di PES 2020 lalu Ini memang sudah tahu banget ya apa nih isinya dari paket sekuat nih ya guys ya Nah mungkin paket sekuat di PES 2021 ini gak jauh bakal berbeda ya guys ya Nah ini mungkin rincian dari isi paket sekuat ini mungkin ya tentunya sudah pasti Kita bakal dapet sekuatnya Lalu juga kit klasik atau jersi klasiknya Dan juga disini kalau di PES 2020 lalu ini Kita juga bakal dapet koin ya guys ya Ini sebesar 200 koin ya guys ya Dan gue yakin banget untuk paket sekuatnya ini memang hampir sama ya guys ya Namun mungkin ada penambahan ya guys ya Mungkin kita bisa beli paket sekuat beserta ikonik momennya juga gitu ya guys ya Dan jika memang dengan ikonik momennya mungkin harganya gak segini ya guys ya Kalau di PES 2020 lalu kan hanya Rp75.000 ya guys ya Tapi kalau sekuat beserta dengan ikonik momennya ini mungkin aja harganya bisa lebih dari Rp75.000 ya guys ya Ini ya tergantung kalian aja ya guys ya Jika memang sanggup membelinya dan ingin membelinya silahkan aja ya guys ya Karena memang untuk paket sekuat ini seperti di PES 2020 lalu ya guys ya Jadi hanya berlaku di satu musim aja ya guys ya Dan di PES 2021 ini memang tidak terbawa ya guys ya Dan itu berlaku untuk di paket sekuat di PES 2021 juga guys Oke guys sekian info nya Semoga bermanfaat Jika memang bermanfaat bisa banget kalian like videonya ya guys ya Oke guys gue akhiri sekian dan terima kasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys